Informasi pertama, saudara, 20 WNI korban perdagangan orang di Myanmar telah berhasil dibebaskan. Mereka akan segera dipulangkan ke Indonesia dari Bangkok, Thailand. Kementerian Luar Negeri menyatakan 20 WNI korban perdagangan orang di Myanmar berhasil dievakuasi dari wilayah konflik di Miyawa di Myanmar. 20 WNI tersebut kemudian dibawa menuju ke perbatasan Thailand. Menurut rencana, puluhan WNI ini akan segera dipulangkan ke Indonesia dari Bangkok, Thailand. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, memastikan ke-20 WNI tersebut dalam kondisi baik. Dan pembebasannya itu dilakukan dua kali tahapan, yaitu pada tanggal 4 Mei, lima orang, kemudian tanggal 4, 5, pokoknya dua tahapan, sorry saya takut salah tanggalnya, lima, kemudian sisanya dibebaskan kemudian, tetapi ke-20 orang tersebut sekarang sudah bersama dengan tim pelindungan WNI dari KPRI Bangkok, kondisi mereka dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat. Tapi sekali lagi, perjalanan yang mereka tempuh adalah perjalanan yang tidak mudah. Sebagaimana teman-teman WNI kita, saudara-saudara WNI kita yang kita evakuasi dari Sudan. Mereka harus melalui perjalanan yang sangat panjang, tidak mudah, tetapi Alhamdulillah sampai saat ini mereka dalam kondisi sehat. Biar keluarga korban menyatakan bersyukur keluarga mereka bisa dibebaskan dengan selamat. Keluarga juga mengapresiasi kerja pemerintah dalam menangani kasus ini. Kemarin juga sempat putus asa karena anak-anak itu dikasih waktu sama perusahaan itu sekitar jam 7 dah. Saya masih bisa pagi-pagi itu kemarin telpon sama KBR Iyangon dengan Bapak Iqbal, dengan salah satu korban yang mana dia mencurahkan kalau bisa ya secepat mungkin dievakuasi. Kita enggak ada yang disini korban sama orang tua korban itu lumayan deg-degan kan, khawatir kok pemerintah ini belum evakuasi-evakuasi anak-anak ya kan, sedangkan anak-anak ini dikasih waktu sama perusahaan itu sekitar jam 7 malam. Tapi Alhamdulillah kita enggak ada yang pernah tahu strateginya pemerintah seperti apa. Dengan izin Allah juga akhirnya anak-anak dievakuasi itu jam, kita jam 4 pasang 5. Alhamdulillah. Sebelumnya keluarga juga telah melaporkan kasus perdagangan orang di Myanmar ini ke Bareskrim, Polri. Kita ingin melaporkan tindak bidana perdagangan orangnya, orang-orang pelaku yang ada di Indonesia karena ini kejahatan internasional, yang kemudian harapan kami ke polisnya juga bisa mendatang dengan tegas dengan bidana perdagangan orang, kemudian akan memberikan efek jerah ke depannya tidak ada lagi korban-korban online scam yang terjadi di negara manapun. 20 Weni menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Para korban semula ditawari pekerjaan di Thailand dengan iming-iming gaji tinggi. Namun ternyata mereka dipekerjakan di Myanmar di bisnis penipuan online. Mereka juga mengaku mengalami penyiksaan selama bekerja. Tim Liputan Kompas TV